Sejumlah masyarakat berkumpul di sekitaran Gedung Merah Putih KPK untuk menyuarakan aspirasinya. Mereka mendukung 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sejumlah masyarakat dari berbagai elemen, salah satunya dari Front Aksi Mahasiswa Pendukung KPK dan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia melakukan aksi yang berlangsung di sekitaran Gedung Merah Putih dengan tema Ruatan Rakyat untuk KPK. Mereka menyuarakan dukungan untuk 51 pegawai KPK yang dinyatakan non-aktif karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sementara sejak Jumat pagi, Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dijaga aparat TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Peraja. Mereka bersiaga di sejumlah titik untuk menjaga Gedung KPK. Beberapa aparat nampak menekat Jalan Kuningan Persada dengan memalangkan mobil patroli. Sementara itu puluhan personil BRIMOB telah berjaga di sejumlah titik di sekitar Gedung KPK. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Karisma di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Selamat malam, Nindya. Apakah sudah ada pimpinan KPK yang menemui masyarakat yang melakukan ruatan di Gedung KPK ataukah ada respons dari pimpinan KPK? Selamat malam, Eva. Hingga malam ini belum ada pimpinan KPK yang mendatangi masyarakat yang tadi siang sudah datang ke Gedung KPK untuk melakukan aksi yang bisa dibilang bernama ruatan. Karena mereka melakukan aksi dengan menaruh sesajen dan juga menabur bunga dan juga memakai topeng bergambarkan pimpinan KPK di mana. Aksi ini merupakan aksi peringatan dari teman-teman yang melaksanakan aksi untuk pimpinan KPK yang secara tidak adil memperlakukan 51 pegawai KPK yang saat ini sudah dinyatakan non-aktif dan nantinya akan berhenti dari masa jabatannya. Dan ini terus bergulir polemik di KPK ini karena memang sebelumnya 75 pegawai KPK yang mengikuti tes sewasan kebangsaan ini, 51 di antaranya dinyatakan non-aktif dan nantinya akan berhenti dari masa jabatannya. Sedangkan 24 lainnya nantinya akan dibina untuk menjadi aparatur sipil negara. Dan hal ini yang dinilai masyarakat memberikan stigma kepada lembaga antikorupsi di Indonesia ini di mana 75 pegawai KPK yang mengikuti tes sewasan kebangsaan dan 51 di antaranya dinyatakan non-aktif ini ada penyelidik KPK yang sedang menangani kasus korupsi yang cukup besar di mana membawa nama pejabat yang cukup besar juga, Eva. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa pimpinan KPK ini sudah melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo di mana sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Mei 2021 bahwa hasil TWK ini tidak serta-merta menjadikan pemberhentian dari pegawai KPK yang saat ini, 51 pegawai KPK ini sudah dinyatakan non-aktif dan akan berhenti dari masa jabatannya. Dan untuk 75 pegawai KPK ini sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK yang di antaranya berisi dugaan ketidaksesuaian terhadap norma dan aturan hukum di mana melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 di mana tidak mengatur mengenai adanya penyerahan tugas dan menjadikan hasil tes TWK sebagai dasar untuk memberhentikan pegawai KPK dan selanjutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tanggal 17 Mei 2021 di mana hasil tes TWK ini juga tidak serta-merta menjadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang saat ini sudah dinyatakan, 51 di antaranya maksud saya ini dinyatakan non-aktif dan nantinya proses pengalian status dari pegawai KPK menjadi ASN ini tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Dan surat selanjutnya ini berisi adanya dugaan ketidaksesuaian prinsip hukum dan cita-cita pemberantasan korupsi di mana sesuai dengan siaran pers dari BKN bahwa TWK di KPK ini menggunakan tes indeks moderasi bernegara dan integrasi yang biasanya juga dilakukan untuk menaik jabatan dari TNI maupun Polri sehingga ke-75 pegawai KPK ini sudah meminta kepada pemerintah untuk menunda pelantikan yang akan rencananya dilaksanakan tanggal 1 Juni 2021 sehingga mereka akan menantikan bagaimana kejelasan aturan, kebijakan dan juga arahan dari Presiden Joko Widodo dan juga mereka minta untuk pimpinan KPK ini menjamin semua pegawai KPK ini menjadi aparatur sipil negara atau ASN mereka juga meminta untuk tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai dengan tidak beralinya pegawai KPK menjadi ASN dan hal yang cukup penting Eva yang mereka minta adalah mereka minta untuk membuka hasil tesnya membuka hasil tes dari TWK ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan mereka meminta juga adanya dialog jadi selama ini mereka menantikan dialog dengan pimpinan KPK berbicara dengan pimpinan KPK bagaimana kejelasannya bagaimana kejelasannya dan aturan dari arahan Presiden Joko Widodo seperti apa Eva Bailan India Karisma melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Terima kasih